Simpang Joglo Penutupan Simpang Joglo berdampak pada banyaknya antrean kendaraan di sejumlah simpang tak jauh dari lokasi proyek. Di simpang-simpang terdampak itu, antrean panjang kendaraan tampak mengular, Senin, 17 Juli 2023. Pantauan Jawa Pos Radar Solo, salah satu lokasi paling padat terlihat di simpang gilingan. Di lokasi itu arus kendaraan dari arah timur, arah viaduk panggung dan seterusnya, berbaur dengan antrean kendaraan dari arah Tirtonadi dan sebagian dari nusukan sehingga membuat lokasi itu cukup padat. Hasilnya sepanjang jalan S, Parman sampai simpang balapan menjadi salah satu lokasi terpadat. Kepadatan lain juga terlihat di simpang ngemplak dan sekitarnya. Pantauan Jawa Pos Radar Solo, kepadatan di simpang ngemplak terjadi karena pertemuan arus dari viaduk gilingan, ngemplak, panggung, dan banjarsari. Lokasi ini jadi titik yang cukup padat saat pagi hari berbarengan dengan aktivitas berangkat dan masuk sekolah. Ini tahun ajaran baru, kalender rutin tahunannya adalah membawa dampak kepada peningkatan arus orang tua murid yang mengantar anaknya pertama kali masuk sekolah. Tadi pagi kita rasakan fenomenanya ya, hampir semua ruas jalan, apalagi yang akses-akses menuju ke sekolah-sekolah. Kami sudah tempatkan personil, kami juga sudah pantau dari ruang kontrol atau sisi room. Memang semua terjadi kepadatan. Seperti kita ketahui juga beberapa ruas jalan di Solo ini juga mengalami pengurangan kemampuan pelayanan jalan. Jadi kapasitas volume serta kemampuan jalannya itu menurun karena memang ada beberapa ruas jalan yang terkendala adanya proyek. Seperti Joglu, ya kalau kita tutup total, kemudian penggunaan Zayet pun juga belum optimal karena memang hanya ruas jalannya belum sebesar yang kita bisa gunakan. Sampai jumpa di video selanjutnya.